Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinas, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segerak tenaga rakyat Indonesia. Sebagai proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia pertama, Kelibawan An serta Harisma seorang Soekarno Sudabarang tentu tak perlu diperdebatkan lagi. Ia disegani bukan saja oleh kawan, tapi juga lawan-lawan politiknya, baik di dalam maupun di luar negeri. Banyak kisah menarik yang ada pada sosok putra Saint Fajar ini. Salah satunya adalah kisah Asmara. Meski sudah tergolong berumur, namun Harismanya masih hampuh untuk menaklukan sejuta wanita muda. Meski begitu, ada juga lho segelumpir wanita cantik yang tak mempandirayu Bung Karno. Siapa saja mereka diperoleh dari berbagai sumber, berikut ini dua wanita cantik yang tak mempandirayu Bung Karno. Gusti Murul Gadis belia yang tak mempandirayu Bung Karno adalah Gusti Raden Ayusiti Murul Kamaril Nasaratiku Sumawardani atau Akrab Disapa Gusti Murul. Tidak cuma cantik di zamannya, Gusti Murul juga dikenal cerdas dan pandai menari. Kepiawayaunya menari Jawa sampai mengita perhatian internasional. Kala usianya 15 tahun, ia diminta menari di acara pernikahan Prinsis Juliana, putri Ratu Belanda Wilhelmina, dan sosoknya menjadi bahan pemberitaan di majalah legendaris Live Magazine Terbitan Amerika Serikat, edisi 25 Januari 1937. Ketiga hal itulah yang membuat Soekarno menaruh hati padanya. Namun sayang, cinta Soekarno harus bertepuk sebelah tangan. Soekarno bukanlah jogohnya. Alasannya hanya satu. Gusti Murul tidak mau dipoligami alias dimadu. Irma Otenhof Mamahit Wanita cantik kedua yang tak mempan rayuan Soekarno adalah Irma Otenhof Mamahit. Dia adalah seorang pramugari pesawat kepresidenan pertama Dolok Martimbang pada tahun 1960-an. Sudah barang tentu Irma adalah gadis cantik kala itu, sehingga mampu memikat hati Presiden Soekarno. Bung Karno kesensem dengan penampilan Irma yang memakai kebaya saat bertugas. Namun apa boleh buat, Irma menolak halus perasaan Bung Karno. Alasannya, usia Bung Karno sebaya dengan ayahnya. Selain itu, Irma juga tak mau jadi madu. Irma tak tega menyakiti hati istri Bung Karno, jika dia sampai membalas cinta presidennya itu. Bung Karno